Halo masih di channel berfisku.com Masih dengan Kauawan ya Kita lanjutkan tentang Fisku kuantum ya Atau mekanik kuantum Tentang representasi Mekanik kuantum fungsi gelombang Jadi sebuah partikel Diwakilkan ya Direpresentasikan Dengan fungsi gelombang pada waktunya 0 Jadi dia tidak bergantung waktu Pada saatnya 0 Jadi A Dalam kurung A kuadrat min X kuadrat Pada daerah min A dan A Selain daerah itu Fungsi gelombangnya 0 Pertanyaannya Tentukan normalisasi konserta A Harga ekspektasi dari X X kuadrat Momentum Momentum kuadrat Dan standar depiasi Dan yang terakhir kita cek Apakah perkalian Sigma X sigma P ini Mematuhi hukum Prinsip ketidakpastian Oke teman-teman Kita coba dari normalisasi Kamera A ya Teman-teman Normalisasi udah tau Berarti dari min A ke A Dari fungsi gelombang Muatlah kuadratin Sama dengan 1 Udah tau ya Oke Berarti kenapa min A sampai A Karena daerah fungsi gelombangnya Berada disini Oke Berarti teman-teman Langsung tulis min A A Oke Dikuadratin Jadi A kuadrat Oke Dari Nah seperti ini Dikuadratin D X Sebenarnya 1 Oke Berarti A kuadratnya Kita keluarin Dan kita kali 2 Ya Karena ini simetris Jadi 0 sampai A batasnya Oke Dari A Dikuadratin A pangkat 4 Min 2 A kuadrat X kuadrat Oke Ditambah X pangkat 4 D X Teman-teman Interkelangan aja Biasa Berarti 2 A kuadrat Oke Dari Dari A pangkat X Ya Pangkat 4 X Min 2 A kuadrat X pangkat 3 Per 3 Ditambah X pangkat 5 Per 5 0 sampai A Teman-teman Masukin nilai A nya Angkanya Berarti Nanti Nanti Pangkat 5 Nanti ya A pangkat 5 Oke 1 Min 2 Per 3 Ditambah 1 Per 5 Seperti itu Kita buat Per 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 15 Ya Nah Per 15 Oke Jadi kan nanti ini Per 15 nih Ya Dibuat per 15 Disini lah Per 15 Jadi 15 Kurangi 2 10 Oke 5 kali 5 kali 3 Oke Ditambah 3 Nah Berarti 5 Tambah 3 8 8 8 2 16 Ya Jadi Dari X Nanti teman-teman Ditergalkan Min A ke A Oke Dari A kuadrat Disini Oke Dari X A kuadrat Min X kuadrat DX Seperti Seperti ini Nah ini adalah Fungsi ganjil Ini fungsi ganjil Fungsi ganjil Nah fungsi ganjil Itu pasti 0 Jadi ini nilainya adalah 0 Jadi ini nilainya adalah 0 Sekarang X kuadrat Nah Kalau X kuadrat Teman-teman Kalikan Min A ke A Dari X kuadrat Ini jadi kuadrat X kuadrat Dari A kuadrat Min X kuadrat Kuadrat DX Ya Teman-teman kuadratkan dulu yang ini Jadi A kuadrat Dikali 2 ya Dikali 2 Simetris jadi 0 Sampai A Nah ini kuadratin Jadi X kuadrat Nah ini kuadratin Jadi A pangkat 4 A pangkat 4 Min 2 kali 2 A kuadrat X pangkat 4 Nah ini Ditambah Oke Ini kan jadi X pangkat 4 Jadi X pangkat 6 Nah gitu DX Oke Jadi 2 A kuadrat Oke 6 sampai A Oke Ini integran terhadap X Berarti jadi Sepertiga ya Sepertiga X pangkat 3 Dari A Pangkat 4 Min Ini jadi seperlima Seperlima X pangkat 5 2 A kuadrat Ditambah Ditambah Jadi X Per 7 Ya Per 7 Batasnya dari 0 Sampai A Nah seperti ini Teman-teman masukin aja Nilai A nya ya Karena ini sudah Berarti saya hapus aja ya Biar Memudahkan Oke Nanti saya punya Ekspektasi X kuadratnya Jadi Masukin A nya Jadi A pangkat 7 ya A pangkat 7 Per 3 Oke A pangkat 7 Per 3 Eh Per 3 Ini 2 A kuadratnya ada 2 A kuadratnya di depan Oke Min Nah Eee A pangkat 5 Tambah A 2 Jadi A pangkat 7 juga 2 per 5 ya 2 per 5 A pangkat 7 Oke Ditambah Kemudian A pangkat 7 Per 7 A pangkat 7 Per 7 Berarti A pangkat 7 nya sama Ya 2 A kuadratnya kita masukin A kuadratnya ini 15 Per 16 A pangkat 5 15 Per 16 A pangkat 5 Nah dikali A pangkat 7 nya keluarin 1 per 3 Dikurangi 2 per 5 Min 1 per 7 Nah gini Oke Berarti gimana 2 per 16 Jadi 15 Per 8 Nah gitu ya Karena ini kita bagi 2 ya Ini jadi 7 Dan A pangkat 5 Jadi A pangkat 2 ya Nah kita Kepalikan dengan 3 x 5 x 7 Oke Nanti 15 x 7 Jadi berapa nih 15 x 7 3 105 ya Oke Kalau yang ini nanti coret Cret Cret Nah jadi Per 7 ya Nah sekarang yang ini 3 Supaya 105 Dikali berapa 105 Dibagi 3 Misal 3 x 3 9 5 x 35 Nah 35 Kalau 5 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 2 x 2 x 1 Kurangi 21 Kurangi 21 Sekarang 7 Kalau 7 Kalau 7 Berapa 1355 15 kurangnya 15 kurangnya tuh plus ini plus ya teman-teman nama jadi min plus plus 15 Oke nanti 35-21 35-21 4 14 14 sama 15 29 ya angkanya jelek jadi A kuadrat per delapan dikali 35 kurangi 21 bentar ini benar 35 gimana ini 35 untuk yang limanya Oh belum dikali dua tuh dua dikali 21 ya berarti 42-21 42 42 tambah nah 35 kurangi 42 sorry ya 42 kurangi 35 7 Oke berarti min 7 min 7 tambah 15 8 8 per 7 jadi nanti A kuadrat per 7 si X kuadratnya oke ya A kuadrat per 7 ya teman-teman kemudian si P ya kita harga aspektasi P itu adalah 0 sorry min A ke A ya dari A kuadrat min X kuadrat operatornya ya yang lupa kacor dari A kuadrat per i do do X dari A kuadrat min X kuadrat DX nah turunan ini ya turunan ini ya turunan ini apa min 2x ya min 2x dikali ini inilah fungsi ganjil inilah fungsi ganjil fungsi ganjil gunakan nilainya dengan nilainya ini tersenyokin nilainya nilainya berarti No darinya tetapi inibox K jamin ya untuk nomor cek ya nah sekarang coreme spasi kuadratnya ya jadi teman-teman kuadratin ya yang ini kuadratin oke Eh eh gesek Lite것도 1 per i dikuadatin 1 per i itu berapa i dikali i adalah min 1 1 per i 1 per i min i ya oke sekarang min i dikali min i nah min kali min positif i kali i min 1 jadi min 1 jadi min min a kuadrat i kali a kuadrat dalam kurung ini kuadrat a kuadrat min x kuadrat integral dari min a ke a oke turunan 2 kali ini turunan 2 kali nah gitu d x nah turunkan 2 kali ini menjadi min 2 ya menjadi min 2 kan 2 x ya min 2 x diturunkan jadi min 2 min 2 kali ini jadi min a kuadrat a kuadrat dikali 2 ya batasnya 0 sampai a dikali 2 jadi nanti 2 dikali min kali min positif nah a kuadrat min x kuadrat dx oke ini udah kita push jadi p kuadrat adalah 2 a kuadrat a cerit kuadrat dari integral ini 2 a kuadrat x min 2 x per 3 pangkat 3 0 sampai a ini 2 a kuadratnya adalah 15 per 16 a pangkat 5 a cerit kuadrat nah ini jadi 2 pangkat 3 dikurangi 2 per 3 a pangkat 3 ya a pangkat 3 keluarin oke sama ini coret jadi 15 per 8 pangkat 2 ya di bawah a cerit kuadrat dari 2 dikurangi 2 per 3 nah gini kalau ini berarti 6 ya 64 per 3 4 per 3 4 per 3 kali ini 15 per 8 apangkat 2 dikali 4 per 3 jadi nanti 5 per 2 ya 5 per 2 a kuadrat a cerit kuadrat itu p kuadrat 5 per 2 ya 5 per 2 h cerit kuadrat a kuadrat nah gini teman-teman nah gini oke nah terakhir sigma x dan sigma p oke sigma x dan sigma p oke sigma x ini nomor d itu adalah akar dari dalam ya dalam perangi luar nah x kuadrat yang tadi udah ketemu mana nah ini mana tadi oh udah dihapus ya yang ini nih x kuadratnya tadi adalah akkuadrat kuadrat per 7 ini adalah akkuadrat per 7 sorry jadi a kuadrat per 7 dikurangi 0 jadi jadi a per akar 7 ya sekarang sigma p nya sigma p nya akan dari p kuadrat kurangi p p kuadratnya tadi udah kita cari tuh 5 per 2 ya jadi akan dari 5 per 2 h corek kuadrat per akkuadrat kalau di kuadratnya jadi akar 5 per 2 h corek per ak gitu ya nah sekarang kita coba kalikan konsisten tidak dengan prinsip ketidakpastian kali terakhir x berarti sigma x kali sigma p adalah a per akar 7 dikali dengan akar 5 per 2 h corek per a hanya coret ya ini nanti akar 5 per 14 acoret nah ini kita ubah jadi akar 5 per 7 acoret per akar 2 nah kita di apa akar 2 nya kali dengan rasionalisasi jadi akar 5 per akar 7 jadi akar 2 per 2 kalau dikali akar 2 per akar 2 jadi nanti akar 10 per 7 dari h corek per 2 nah ini adalah lebih besar dari h corek per 2 teman sedangkan prinsip ketidak pastian kan sigma x sigma p lebih besar sama dengan h corek per 2 jadi ini udah benar nilainya adalah lebih besar dari setengah 10 per 7 akarnya jadi konsisten terhadap prinsip ketidak pastian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tetap semangat untuk belajar fisket quantumnya sampai jumpa di dalam waktu sampai jumpa salam berfisket terhadap